Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kusnadi 87 kali ini saya akan memberikan video langkah-langkah melakukan instalasi debian 9 menggunakan virtual box namun sebelum videonya dilanjut jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini terima kasih baik selanjutnya untuk melakukan instalasi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuka virtual box kita kemudian kita klik machine kemudian tekan new di sini kita beri nama misalnya debian 9 kemudian nanti disini otomatis akan berubah menjadi tipe Linux dan versinya kita pakai yang 64bit kemudian tekan tombol next untuk melanjutkan disini recommended nya default ya segini dimaksimalkan sini juga enggak masalah yang penting jangan sampai maksimal ke yang merah tapi saya tetap menggunakan default saja kemudian create virtual machine ini pilih create virtual harddisk now ya kemudian create dan disini default nya VDI virtual box this image kemudian next dynamically allocated kemudian kita lanjutkan dan disini namanya debian 9 sesuai dengan yang kita buat tadi kemudian di sini untuk eh harddisk virtual nya nanti itu disini maksimal 2 tera tapi kita menggunakan default saja menggunakan 8 giga dibiarkan kemudian create nah kalau sudah bisa kita lanjutkan dengan menekan tombol start oke jika muncul jendela seperti ini untuk startup disk nya kita cari lokasi debian iso kita jadi dimana kita menyimpan file debian iso nya disini saya menggunakan debian 9.0.0 DVD 1 kita open kemudian kita start ini kita close saja kemudian pada HP ini kita milih install yang install saja yang tidak ada grafiknya ya kemudian kita tekan tombol enter oke kita maksimalkan nah disini untuk pemilihan bahasa language kita menggunakan English kita menggunakan English default ya kita tekan tombol enter kemudian di select your location ini kita pilih other kemudian kita pilih Asia terus select your location ini kita pilih Indonesia untuk lokal di default saja United States kemudian configure keyboard di default saja American English ya kemudian tekan enter nah kita tunggu sampai prosesnya jalan selesai nanti ini banyak loading komponen ya jadi ini juga tergantung dari spek komputer atau laptopnya jika speknya tinggi itu juga akan mengaruh akan lebih cepat selesainya nanti kita tunggu saja oke di sini masuk jendela konfigur the network terus enter hostname jadi kita beri hostname nya apa misalnya tetap saja kita beri nama debian ya kemudian domain name nya misalnya debian.org continue root password misalnya saya mau membuat root kemudian diulangi lagi untuk verifikasi password root lagi kemudian kemudian full name for the new user jadi nama untuk user baru ya kita tulis misalnya ini saya buat kusnadi continue username nya kusnadi lagi kemudian passwordnya misalnya saya buat kusnadi juga kemudian enter password sama untuk verifikasi kemudian continue kemudian disini untuk memilih kota timezone kita yaitu kalau kita ada di jawa kita pilih yang ini western ini jawa barat kemudian untuk partition disk kita gunakan guide aja jadi kita buat otomatis saja nanti kemudian select list to partition langsung dipilih yang ada enter kemudian kita pilih yang paling atas jadi untuk user baru semua file dalam satu partisi enter saja kemudian finish partitioning and write change to disk kemudian disini tulis perubahan ke disk ubah ke yes kemudian disini tulis perubahan lagi kemudian untuk atau kemudian untuk disini jawa kemudian GET 10 simply lekat kemudian kemudian Oke ditunggu sampai install base systemnya selesai ini sudah sampai tahap installing the base system Hmm oke sudah 75% kita tunggu sebentar memang agak lama ya untuk apalagi kalau spek komputernya kecil ya kalau nginstall debian ini sebaiknya juga sediakan air ya biar biasa sambil minum biasa sambil santai ya oke seorang konfigur package manager scan another cd or dvd di no saja dulu kemudian gunakan network meroll tidak usah no ini sedang memilih dan menginstall software ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang Terima kasih telah menonton Okay Dia akan reboot Nah ini sudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian Nah sekarang Terima kasih telah menonton Ini sudah menonton Kemudian Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton